Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shukrullahi wa salatu wa salamu ala rasulullah Sayyidina wa mulana Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amba Ba'ad yang saya muliakan para kiai, para alif ulama, si ma'izzukum Alhamdulillah Selamat datang di abad ke-2 Natotul Ulama Bapak Ibu yang saya hormati Jadi Nah izin itu dalam balagoh Itu juga bisa bermakna amar Diizinkan itu bisa berarti diperintahkan Maka izin untuk menerikan jam'iyahnya para ulama Yang kemudian diberi nama Natotul Ulama ini Ini sebetulnya juga perintah Dari Sayyidina ke Muhammad Khalil Kepada muridnya Yaitu Hadratul Sheikh Ki Muhammad Hashim As'ari Dan tamsil dari perintah itu Dilambangkan Kedalam tongkat dan ayat yang disertakan bersama tongkat Maka Bapak Ibu sekalian Ayat yang menyertai tongkat itu Makna dari ayat yang disertakan bersama tongkat tadi itu Itulah yang saat ini Menjadi pegangan pengurus besar Natotul Ulama Di dalam membangun agenda-agenda strategis ke depan Natotul Ulama ini Harus bisa menjadi tongkat Tongkat yang gunanya Sebagai alat untuk bertelekan Supaya langkah kita tetap mantap Di dalam medan yang seperti apapun juga Tongkat yang Attawakka'u'alayha Tapi juga tongkat yang bisa digunakan Untuk menggembala Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari gembalanya Dan harus bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan-keperluan lainnya Waliyafiha ma'aridu'ukhra Tongkat yang kemudian oleh Allah SWT Ditambahkan ke dalamnya satu mu'jizat Sehingga tongkat ini bisa menjelma Menjadi keajaiban yang luar biasa Waliyafiha ma'aridu'al-keperluan Waliyafi ha'aridu'al-keperluan Waliyafi ha'aridu'al-keperluan Karena ini adalah ular mu'jizat Tapi sudah itu Kalau sudah selesai hajatnya Ya fahquzha Walatahof Pegang lagi dan jangan takut Sanu'idu'a Sirot hal ula Nah ayat inilah kemudian Bapak Ibu sekalian Yang diupayakan oleh pengurus besar Natot ulama Untuk diterjemahkan ke dalam agenda-agenda konsolidasi organisasi Supaya jam'iyah ini bisa digerakkan Untuk menghadirkan maslahat-maslahat yang besar Sesuai dengan ukuran dari jam'iyah ini sendiri Sesuai ukuran jam'iyah ini sendiri Karena jam'iyah ini sudah menjadi jam'iyah yang luar biasa besar ukurannya Maka organisasinya juga harus ditata sedemikian rupa Supaya menjadi organisasi yang padu Atau istilahnya Saya ulang nih bula balik di berbagai tempat Harus menjadi organisasi yang koheren Yang koheren Padu Artinya setiap bagian dari organisasi ini Harus bisa bergerak satu sama lain dalam irama yang rapi Irama yang tertata Menuju ke arah Bersama yang sudah ditentukan sebelumnya Jangan sampai bagian-bagian organisasi ini bergerak ke sana kemari Tanpa terhubung satu sama lain Atau balo yang satu Tidak tahu urusan yang lain Mencari arah sendiri-sendiri dan lain sebagainya Ini jangan sampai Organisasi ini harus menjadi organisasi yang koheren Karena kalau tidak koheren Tidak bisa dipakai untuk telekan Tidak bisa jadi tongkat Tongkat yang bisa dijadikan telekan Itu ya tongkat yang kurang bilurus Yang kokoh kuat Kalau tongkatnya terlalu bulat Habis itu keropos lagi Mana mungkin bisa dijadikan untuk telekan Tongkat itu bisa dijadikan Sebagai alat Jadi ahusyu itu memukul-mukul ujung ranting Untuk merontokkan daun-daun muda Yang nantinya digunakan untuk makanan bagi gembala Itu ahusyu bia ala gonami Ya kalau tongkatnya bulat Lengkung-lengkung Tidak karuan Bagaimana mau dipakai untuk Menyengget daun-daun di pepohonan Tidak mungkin bisa Pertama-tama ini Ini harus jadi tongkat yang kokoh betul Yang bisa digunakan untuk segala macam keperluan Bisa dijadikan Apa namanya Alat untuk memikul Bisa dijadikan Alat untuk macam-macam keperluan Ini tongkat Nabi Musa Yang harus kita wujudkan sifat-sifatnya Kedalam organisasi ini Maka Pertama-tama Organisasi ini harus koheren Harus padu Kalau PBNU-nya A Ranting Ranting Harus A Ya Itu berarti PWNU PCNU MWC Sampai ranting Semuanya A Tidak boleh ada yang lain Ini namanya koheren Ya Kalau PBNU bilang berangkat Semua berangkat Kalau PBNU bilang berhenti Semua berhenti Ini namanya koheren Bukan hanya itu Bukan hanya itu Kalau diperlukan pada suatu keadaan harus berbagi tugas Sebagian harus duduk Sebagian harus berdiri Sebagian harus berjalan Sebagian harus berlari Maka bagian-bagian Yang mendapatkan perintah itu Harus siap melaksanakan Sesuai perintah yang diberikan Ini adalah Organisasi Yang koheren Itu sebabnya Bapak-Ibu sekalian Untuk mewujudkan Koheren tadi itu Koherensi itu Kita butuh tiga macam disiplin Yang pertama adalah Disiplin norma Disiplin Norma Norma itu apa? Norma itu nilai-nilai yang jadi pegangan Norma itu dua macam Ada norma-norma yang tertulis Ada norma yang tidak tertulis Ada norma-norma yang merupakan aturan-aturan Ada norma yang merupakan adab Norma yang merupakan Adab Sopan santun Akhlak Kalau di dalam Berbagai Peraturan Organisasi yang kita miliki Mulai dari ADART Peraturan perkumpulan Sampai Peraturan-peraturan BPNU Disitu tertulis Macam-macam Ketentuan Yang harus dijadikan pegangan Maka mari kita ikuti Ketentuan-ketentuan itu Karena tanpa itu Organisasi akan Kocar kacir Kalau ketentuan-ketentuan yang sudah ada itu Tidak kita ikuti Pertama-tama Buat apa ketentuan itu dibikin Kalau tidak diikuti Yang kedua Ketentuan itu dibuat Didesain Supaya organisasi ini menjadi Satu kesatuan yang utuh Yang rapi Yang tertib Maka kalau ketentuan-ketentuan itu tidak kita ikuti Barisan akan kocar kacir Saya kira Bapak Ibu sudah mendengar Bahwa Kukurus besar satu ulama ini Begitu dikukuhkan Yang pertama-tama dilakukan adalah Menyelesaikan desain organisasi Kita kejar Mulai januari Akhir januari 2022 Kita kejar Penyusunan berbagai macam Aturan-aturan Untuk memperjelas Mekanisme-mekanisme organisasi Dan selesai pada bulan Mei Kita tetapkan dalam konferensi besar Yang kita selenggarakan bulan Mei tahun 2022 di Jakarta Sejumlah 19 peraturan perkumpulan Ini sebagai rancangan dasar organisasi Organisasi ini bentuknya begini Tata caranya begini Itu rancangannya sudah ada semua disitu Ini dasarnya Yang kedua adalah adab Adab ini tidak tertulis Tapi harus kita ikuti Karena Nahdlatul Ulama ini Karena Nahdlatul Ulama ini Organisasinya Ulama Karena kita kader-kader Nahdlatul Ulama ini Santri-santri Santri-santrinya Ulama Tidak patut disebut santri Kalau tidak pegang adab Santri harus memegang teguh Adab Baik adab kepada sesama Maupun lebih-lebih adab kepada guru Adab kepada pemimpin Ini harus dipegang Kalau bukan adaan apapun Boleh saja Kita berbeda pandangan Berbeda pendapat Boleh ada hal-hal Yang harus disampaikan Sebagai kritik misalnya Tapi semua Harus dilakukan Dengan adab Harus ada bedanya Antara organisasi yang ulama Dengan organisasi yang bukan ulama Kalau ada yang Katanya santri Bahkan ada yang Sudah dipanggil kiai Tapi tidak pegang adab Bercuma Kia mengaji Ya Disiplin normal Yang pertama Yang kedua Disiplin agenda Disiplin agenda Agenda itu apa Agenda itu program-program Kalau program-program Agenda-agenda itu Sudah ditetapkan Jalankan Sesuai dengan Yang sudah ditetapkan itu Jangan bikin agenda-agenda sendiri Jangan bikin program-program Sendiri Ini disiplin Agenda Agenda Dan yang ketiga Adalah disiplin Adalah disiplin Kepemimpinan Disiplin Kepemimpinan Harus jelas Di dalam organisasi ini Siapa yang memimpin Dan siapa yang dipimpin Tidak boleh Tidak boleh semuanya Mau nyurondol Jadi pimpinan Semua Ini kacau Ini kacau Kalau semua nyurondol Minta jadi pimpinan Tidak jadi organisasi Harus jelas Harus jelas Siapa yang memimpin Siapa yang Dipimpin Ini Disiplin Kepemimpinan Nah ini semua penting Bapak Ibu sekalian Kenapa? Karena tongkat ini Kalau dilempar Bisa jadi ular ini Bisa makan Ular-ular sihir Kau sana kemari Nah supaya bisa Bila balik Jadi tongkat lagi Harus dipegang Yang celaka itu Kalau sudah jadi ular Mau dipegang Lari Itu celaka Ya Ini sudah dilempar Sudah dari ular Kau sana kemana Mau dipegang lagi Malah lari Repot kita ini Kemarin ada dua bilang Sudah lari Kepalanya jadi dua lagi Kata Tambah repot lagi Ini tidak boleh Terjadi Itulah sebabnya Kita jalan dengan Agenda ini Untuk menjadikan Organisasi ini Koheren Supaya kalau Sewaktu-waktu Nanti Roes Melempar Tongkat ini Jadi ular Bisa kita pegang lagi Balik Jadi tongkat Lagi Ularnya tidak lari Ya Nah tiga disiplin Tadi membutuhkan Sarat-sarat Sarat-sarat itu Pada dasarnya Adalah syarat Bahwa Organisasi ini Harus Valid Organisasi ini Harus bisa Dipertanggungjawabkan Karena kalau Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Tidak mungkin Koheren Kalau tidak bisa Dipertanggungjawabkan Keberadaannya Valid itu Artinya bisa Dipertanggungjawabkan Kalau tidak bisa Dipertanggungjawabkan Bagaimana Mau disiplin Tidak akan bisa Berdisiplin Maka kita harus Bangun Strategi Supaya Organisasi ini Menjadi Valid Bisa dipertanggungjawabkan Valid itu Ada tiga macam Wujudnya Yang pertama Adalah Validitas Personal Personalia Maaf Validitas Personalia Artinya Kalau ada Yang namanya Dicatat Kalau ada Namanya Disebut Orangnya Harus ada Jangan sampai Namanya Disebut Orangnya Tidak ada Itu tidak boleh Tidak boleh Harus ada Orangnya Dan Identitasnya Harus sesuai Dengan Apa yang Dilaporkan Ini namanya Identitas Validitas Personalia Ini Personilnya Ini harus Valid Jangan sampai Disbut Namanya Orang yang Tidak ada Valid Personalia Yang kedua Validitas Proses Proses-proses Dalam Organisasi Itu Harus Valid Sesuai Dengan Disiplin Norma Tadi Karena Mekanisme Sudah Ada Ketentuan Maka Kalau ada Pengurusan Prosesnya Harus Valid Sesuai Dengan Ketentuan Supaya Kepengurusannya Bisa Dipertanggung Jawabkan Kalau Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Ini berarti Prosesnya Tidak Valid Ya Dan Yang ketiga Validitas Administrasi Nah Ini yang Memang Paling Sulit Dilih Selama Ini Validitas Administrasi Semua Yang Menyangkut Personalia Menyangkut Proses-proses Tata Cara Dan sebagainya Ini Harus Dicatat Dan Di Administrasikan Dengan Baik Sesuai Ketentuan Ini Tiga Validitas Ini Itulah Sebabnya Bapak Ibu Sekalian Sekarang Ini Pengurus Besar Nafdut Tulama Menjalankan Agenda Verifikasi Dan Validasi MBC MBC Dan Ranting Supaya Apa Supaya Semuanya Valid Nah Jangan Lalu Apa Namanya Merasa Katakanlah Terancam Oleh Verifikasi Dan Validasi Ini Bukan Soal Ancam Mengancam Ini Soal Memperbaiki Validitas Organisasi Ya Artinya BPNU Akan Membantu MBC MBC Ini Supaya Semuanya Memiliki Identitas Dan Postur Organisasi Yang Salid Ya Ini Penting Sekali Bapak Ibu Penting Sekali Mohon Maaf Ya Harap Didegarkan Nanti Habis Ini Ranting Ini Penting Sangat Penting Kenapa Karena BPNU Ini Pada Saat Yang Sama Yang Nanti Segera Akan Diluncurkan Juga Akan Menjalankan Satu Program Khusus Yang Kita Sebut Sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdodul Ulama Ya Gerakan Keluarga Maslahat Nahdodul Ulama Yang Nanti Kegiatan Kegiatannya Ada Di Desa Jadi Kegiatan Kegiatannya Akan Diselenggarakan Di Desa Melibatkan Warga NO Di Desa Desa Yang Mengelola Jajaran NO Ini Sampai Ke MBC Sampai Ke Ranting Isi Kegiatannya Dari Mana Banyak Dari Isi Kegiatan Itu Merupakan Program Program Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pemerintah Program Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Anggaran Pemerintah Paham Ya Yang Menjalankan MBC Dan Ranting Juga Nanti Yang Mengelola Anggaran Itu Nanti Juga MBC Dan Ranting Maka Pertanggungjawabannya Harus jelas Kalau Tidak Sekarang Ini Jamannya KPK Begitu Repot Sampai Ya Kalau Disbus Siapa Penanggjawabnya MBC Dasar MBC Ternyata Kacau Balo Gimana Padahal Ada Yang Harus Dipertanggung Jawabkan Ya Mas Jangan Khawatir Nanti Sudah Ini PBNO Akan Segera Melaksanakan Supervisi Dan Pendampingan Untuk Menvalidkan MBC MBC Dan Ranting Ranting Kita Semua Nah Bapak Ibu Sekal Yang Saya Hormati Ya Ada Paket Strategi Besar Yang Sudah Dibangun Oleh PBNO Ini Sebagai Kerangka Besarnya Kalau Tadi Sudah Saya Sebut Tentang Disiplin Atau Tentang Koherensi Dan Validasi Tadi Itu Baru Sebagian Dari Rangkaian Strategi Yang Sedang Dijalankan Bersamaan Oleh PBNO Selain Selain Soal Koherensi Dan Validasi Ini PBNO Juga Gencar Menjalankan Program Sistematisasi Pendidikan Kadir Nahdotul Ulama PBNO Sudah Berhasil Menyelesaikan Sistematisasi Kadir Sampai Ketingkat Kedua Tingkat Karena Pekadaran Nanti Akan Dibuat Tiga Tingkat Yang Pertama Pdpkp PNU Tingkat Paling Dasar Kemudian PMKNU Tingkat Menengah Dan Tingkat Tertinggi Nanti Adalah AKNNU AKNNU Ini Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdotul Ulama Pelatihan Kadir Ini Akan Menjadi Sarat Akan Menjadi Tulang Punggung Dari Perjenjangan Kader Dan Kepemimpinan Nahdotul Ulama Oleh Karena Itu Ini Nanti Akan Kita Terapkan Bahwa Untuk Menjadi Calon Ketua Cabang Misalnya Harus Sudah Lulus PMKNU Untuk Bisa Menjadi Calon Ketua Cabang Untuk Menjadi Calon Ketua MBC Harus Lulus PD PKPNU Atau Kalau Dulu Pernah Ikut PKPNU Itu Setara Pernah Ikut MKNU Itu Setara Itu Cukup Untuk Menjadi Syarat Calon Ketua MBC Kalau Ketua Ranting Tidak Usah Pakai Syarat Pokoknya Anggota Bisa Jadi Ketua Ranting Tidak Pakai Syarat Tapi Untuk Ketua MBC Harus Lulus PD PKP NU Atau PKP NU Itu Cukup Untuk Menjadi Ketua MBC Untuk Menjadi Ketua Cabang Harus Lulus PMKNU Ini Tingkap Kedua Dari Pengkaderan Nah Untuk Menjadi Calon Ketua Wilayah Itu Seharusnya Harus Lulus AKNNU Akademi Kepemimpinan Nasional NU Nah Cuma Mohon Maaf Mohon Maaf Ini AKNNU Ini Baru Selesai Kurikulumnya Insyaallah Bulan September Nanti Jadi Belum Sempat Kita Laksanakan Ya Nah Karena AKNNU Belum Sempat Kita Jelaskan Insyaallah September Nanti Ya Maka Ya Untuk Menjadi Ketua BWNU Nanti Kita Turunkan Syaratnya Tukup PMKNU Saja Sementara Ini Tapi Tugasnya Nanti Begitu Terpilih Insyaallah September Atau Oktober Kita Bisa Selenggarakan AKNNU Ini Harus Buru-buru Mengikuti Akademi Kepimpinan Nasional Natotul Ulama Ini penting Supaya Jelas Ini Karena Tadi Ini Diputuhkan Untuk Mewujudkan Disiplin Disiplin Tadi Ya Ini Yang Kedua Adalah Penataan Organisasi Berupa Mekanisme Mekanisme Yaitu Disiplin Dan Validasi Tadi Dan Yang Ketiga Adalah Pola Kegiatan Yang Akan Kita Bentuk Untuk Menjadi Pola Yang Baru Strategi Kita Dengan Melaksanakan Gerakan Keluarga Maslahat NU Jadi Kedepan Nanti Pola Kegiatan NU Itu Titik Tekannya Ada Di Basis Ada Di Kegiatan Kegiatan Yang Melibatkan Warga Di Desa Desa Kita Sudah Cukup Membuat Proyek Proyek Percusuar Gebu Ancak Sekali Dan Ini Akan Terus Menggelimbing Bertambah Terus Proyek Percusuar Itu Apa Bangsa Perguruan Tinggi Rumah Sakit Proyek Proyek Percusuar Ini Dan Lain Sebagainya Ini Sekarang Waktunya Kita Menyentuh Warga Secara Langsung Supaya Apa Supaya Kita Ini Sebagai Pengurus Sebagai Organisasi Ini Kenal Betul Dengan Warga Bepi Ayat Al-Qur'ani Unu Batta Irfina Akhol Wahani Na'riful Baddha Wat Ta'rifuna Was Sofa Wal Bar Was Sofa Wal Baytaya Labuna Na'riful Baddha Wat Ta'rifuna Supaya Kita Sebagai Organisasi Ini Kenal Betul Keadaan Dari Warga Kita Dan Warga Juga Kenal Betul Dengan Organisasi Ini Sudah Saatnya Dan Akan Kita Mulai Bukan Berarti Kita Lalu Tidak Mau Lagi Bikin Pergulan Tinggi Tidak Mau Lagi Bikin Rumah Sakit Tidak Tapi Sekarang Polanya Kita Kembangkan Menjadi Titik Tekan Kepada Kegiatan Yang Melibatkan Warga Secara Langsung Bapak Ibu Sekalian Ini Semua Adalah Rangkaian Strategi Yang Situ Sistem Yang Sedang Kita Upayakan Dengan Sekuat Tenaga Pelaksanaan Saya Telah Menyaksikan Selama Satu Setengah Tahun Kepengurusan BPNU Ini Bagaimana Teman-teman Pengurus BPNU Ini Bekerja Habis-habisan Betul Penjeningan Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Cara Kerjanya Teman-teman BPNU Oleh Dari Suryah Sampai Tan Bidiyah Ini Jungkir Balik Setengah Mati Saya Ini Harus Datang Pake Pesawat Jet Pribadi Hari Ini Ini Karena Terpaksa Terpaksa Karena Kalau Pake Saat Komersial Nggak Nututi Karena Pekerjaan Begitu Banyak Dan Teman-teman Bekerja Dengan Komitmen Dengan Dedikasi Habis-habisah Wallahul Muffiq Assalamualaikum Warahmatullahi Bom Warahmatullahi Terima kasih.